Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Nih Assalamualaikum Nih 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 Baik Bismillahirrahmanirrahim Wa'am Memutus Padahal Nih 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 Hadis gampangannya Layakfa Yang tidak samar apa ma Dalam gasak Hartanya Kau muslimin Dengan saksi dan sumpah Palsu itu termasuk Dosa besar Dan disitu terdapat Ancaman-ancaman dari hadis nabi Yang sangat banyak Kola ini salah satu hadisnya Kola Bersabda siapa nabi alaihissalatu wassalamu Nah isinya sabdanya Mak Mani ketato'a Asalnya man i ketato'a Man bertemu dengan Bacanya man i ketato'a Turiuk Lu baca Taksin yang benar Lu mafduh Ngati yang benar Jangan merasa cukup Baca Wah 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 Kan dengerinya juga Musa lempar asbah, ya kan? Sayang asbahnya pecah, gitu kan? Aku udah bener ngajinya, tahsin itu penting, gitu dong. Man barang siapa? Iktato'ah yang merampas gampang hanya, menggasak, menguasai. Siapa? Man malah akhihi pada harta saudaranya. Man, al-muslimi yang muslim. Berarti kalau nggak muslim boleh? Nggak juga, sembarangan. Itu kan katanya malah akhihi muslim, berarti kalau omangkoh. Kan kemarin udah saya ceritain, sama engkoh saja, engkoh salah ngitung satu juta, saya suruh ngitung ulang, marah-marah dia. Begitu dia sadar salah, baru minta maaf, padahal satu juta saya, kalau saya mau curang, saya untung satu juta, tapi saya nggak mau. Itu udah kejadian lama. Ini lagi bangun ini, tahun 2007 lah, 2008, antara itu. Diyaminin dengan sumpah, fadirotin yang lacut, yang jahat, itu sumpah palsu. Fal ya tabau wa, nah itu dipraktekan ilmunahunya, tabau wa'a ya tabau wa'u tabau hu'an, mananya mengungsi. Nah ditambahin lam, namanya lam amar, fal ya tabau wa, maka ndaklah siap-siap, mengungsi. Gampangannya kalau terjemahan, mana pesantren, siapa man, mak adahu pada tempat duduknya man, minan nari dari neraka. Jadi siapa yang menggasak harta, saudaranya sesama muslim, dengan sumpah palsu, dengan sumpah yang tidak baik, silahkan ia, mengambil mesen tempat duduknya, nanti dia nerak, di neraka. Ya sama aja, uangnya santri. Dapet santunan. Ini kan lagi musim, santunan yatim ya kan. Oh saya aja dah. Saya, mewakili dapet uang santunan, gak usah orang lain, saya aja lah. Kemudian uang santunan tadi, saya buat beli, NMAC, atau PCX. Loh ya enggak? Bahkan keren kan? Saya berarti menggasak duitnya anak-anak yatim. Duit kalian. Andai kan saya salah menggunakan, sama saya pun diancam. falayat dabawak mak'at dauminan. Loh jangan dikira gampang. Mendatangkan duit juga tidak gampang. Loh ya kan? Begitu dapet duit, menasarupkan, menggunakan juga tidak gampang. Tidak gampang. Paham maksudnya? Nah, amanah itu sulit. Cuman sekarang amanah, udah dikasih koma. Jadinya kemarin aman, aman ah, gue kantongin, gue pakai. Loh ya kan? Loh berat. Jangan dikira, ringan. Loh gitu loh. Dan bersabda siapa nabi alaih sholatu wassalam. Man halafa ala malimri'in, muslimin bihoyri haqqin, lakiya Allah ta'ala, wahu alaihi ghazbanu. Man barang siapa? Halafa yang bersumpah siapa man? ala malimri'in, bersumpah atas menguasai hartanya seseorang, muslimin yang muslim, bihoyri haqqin dengan cara yang tidak benar, tidak hak. Jawabnya man, lakiya maka menjumpai siapa man? Allah ta'ala pada Allah ta'ala, wahuwa hali bermula Allah, alaihi ma'dorat atas man, ghazbanu, gak boleh ghazbanun, itu isim guru munsorib. Mana munsoribnya? Apa pin? Berarti lu gak alim. Kalau lu alim, langsung jawab. Ya waswiya sama ziaca alib, non, kalau lu nguasa ilmunaku, refleks. Pak Ustaz, udah ngapalin duluan, ngapalin kapan ngapalinya. Paham itu? Barang siapa yang gak asak hartanya, sesama muslim dengan cara yang tidak hak. Lu berantem besek. Ini besek gua. Demi Allah. Umpamanya. Gara-gara besek aja, umpamanya pakai sumpah. Demi Allah. Sama aja itu juga. Padahal remeh temeh. Kalau masalah berkat aja, sampai sum. Paham gak maksudnya? Sumpah nama Allah itu masalah yang penting. Apapun bentuk dunia. Itu masalah remeh temeh. Gak usah nyebut-nyebut. Demi Allah, demi Allah. Orang yang biasa sumpah seperti itu, pembohong. Udah gitu aja. Paham maksudnya? Saya gak nyolong duit kamu. Demi Allah. Duit lu cuma goceng yang diambil. Paling banyak 500 juta aja. 500 juta itu kecil dibanding sumpah nama. Bisa dipahami nih. Supaya connect gitu loh. Gampang banget orang sumpah. Maka kalau ada santri dikit-dikit sumpah, saya omelin. Orang pun, teman saya pun saya omelin. Udah gak usah sumpah. Masalah harta itu masalah remeh temeh. Ngapain harus pakai? Sumpah. Gak perlu sumpah. Saya gak ngelihat demi Allah. Wila ilaha illallah. Iya kan? Orang ditibang ditanya, lu ngelihat di pulang apa? Enggak. Saya gak ngelihat demi Allah. Masa tibang ngelihat begitu aja sumpah? Maksudnya? Jangan pernah memainkan sumpah atas nama Allah. Termasuk menguasai ha'in. Oke. Kalau saya hadisnya muttafakun aleh. Akhrajaul bukhori fi kitabi syahadat. Babu. Babu yamin alal mudja'a alaih fil amwal wal qudud. Ini sebenarnya ada simpel kitabnya sebenarnya. Kalau kalian. Kalau enggak kapan-kapan lu baca sob. Anak-anak kalau punya duit dikumpulin. Beli kitab. Hadis buluhul marom. Itu mulai kitab toharoh. Kitab ibadah. Kitab jinazat. Kitab mu'amalah. Semuanya ada. Kitabnya kecil. Ya kayak kawakif gitu lah. Kalau punya duit beli. Diri kamu. Suruh diri. Mantuk diri. Gue udah gak usah cuci muka diri dulu. Habis daftarin sekolah aja 2 juta 250. Tidur. Dirilah. Alalala lalong. Alalala lalong. Ada kaleng. Ya enggak. Nah bagaimana enggak gedeg mas Eri. Mas Eri kan tadi denger kan. Punya duit ini sih. Ini. Panjol ini loh. Mau beli katanya. Beta beli es kelapa muda pak. Pasar kecapi. Baru dikasih duit. 25 ribu sama Iqbal. Iya kan. Yang 25 masih dipegang sama Iqbal maksudnya. Wah udah belaku pak. Maka besok-besok gak usah lo kasih pak. Kasih 2 ribu. 2 ribu gitu pak. Lu belaku. Beta mau beli es kelapa muda pak. Sobat paham es kelapa muda. Es kelapa muda. Minum air keran aja udah sehat. Iya enggak. Belaku banget. Saya aja gak pernah pilih es kelapa muda. Ini belaku banget. Lu jangan ketawa-ketawa. Ngantuk-ngantuk aja lah dirilah. Iya kan. Oke. Lanjut. Wah. Wah. Wah iya. Waqala abdullah ibni ibnu. Waqala abdullah ibnu. Ya itu sifatnya abdu. Bukan sifatnya Allahi. Dan telah berkata siapa? Abdullah bin Mas'ud. R.A. Ini berarti asar. Suma koro'a. Kemudian. Membaca siapa? Rasulullah s.a.w. Misdaqahu. Pada kebenarannya Rasul. Min kitab billahi ta'ala. Dari kitabnya Allah ta'ala. Nah setelah Rasul bersabda. Menhalafa'ala malim ri'in muslimin. Bi'gai ri'akin. Kan tadi begitu. Barang siapa? Yang bersumpah atas. Menguasai hartanya. Saudaranya muslim. Dengan cara yang tidak hak. Lakia Allah ta'ala. Orang tadi bertemu dengan Allah ta'ala. Wa'uwa alaihi gudban. Kan Allah murka atasnya kan? Gudbanu. Kan Allah orang yang murka. Rasul kemudian membaca ayat ini. Nah ini. Lu ada ayatnya enggak? Suratnya ada enggak? Tuh. Itu dalam surah Ali Imran. Ayat tiga. Eh surat tiga. Ayat 77. A'udzubillahimina syaudhanirrojim. Innaladzina yastaruna bi'ahdillahi wa'imanihim. Thamanan kolilah. Kan segitu doang kalian ya? Nah terus hanya. Ula'ika lakolakolahum fil'akhirah. Walayukallimuhumullahu. Walayangzuru ilayhim yawmal qiyamah. Walayujakkihim. Walahum azabun alim. Innaladzina. Sejujurnya mereka. Yastaruna yang membeli siapa man. Bi'ahdillahi dengan janji Allah. Wa'aymanihim dan sumpah. Sumpah-sumpahnya Allah zina. Dia jual, dia beli samanan kolilah. Dengan harta. Harga kolilan yang sedikit. Nah itu tadi orang yang mengingin. Di antaranya orang yang ingin menguasai harta. Sesama muslim. Ngerti maksudnya? Ya termasuk punya saudaranya. Perebut warisan umpamanya. Ini dulu almarhum Bapak udah nguasiatin ke saya. Demi Allah, demi Rasulullah umpamanya. Kan berarti nyebut nama Allah pakai sumpah kan? Padahal enggak. Gitu loh. Itu termasuk di antaranya enggak asak. Kan berarti dengan cara yang tidak hak. Karena seraka ingin menguasai. Santunan kok sama? Dikasih santunan umpamanya satu amlup 200 ribu. Kakak cuman selembar doang. Demi Allah, demi Rasulullah umpamanya. Bohong-bohong begitu. Ulaika bermula mereka itu laholako. Tidak ada bagian. Itu mawujud lahum bagi mereka fil-akhirah. Udah lah saya percuma saya baca orang kitab luka keada. Loh iya kan? Waqala alaih salatu wassalam. Nah ini dosa-dosa besar. Al-kabairu bermula dosa-dosa besar. Al-isragu billahi itu menyukutukan Allah. Wa'u'ku'ukul. Berartikan. Wa'u'ku'ukul walijair dan durhaka kepada kedua orang tua. Tuh enggak boleh pada durhaka. Neraka siyamun durhaka mah. Kakolot. Ke orang tua. Tuh. Wal-yaminul gomusu dan sumpah. Ya gampangnya sumpah bohong. Sumpah palsu. Kau lah berpendapat siapa? Al-hafidhu al-mungziru. Al-hafidh itu udah istilah. Orang yang hafal sekian ratus ribu hadis. Itu ada gelarnya al-hafidh. Ada gelarnya al-imam. Mengerti maksudnya? Kalau sekarang mah. Orang apal. Satu hadis aja. Kulubit antindolalah. Wa'kuladolalatin. Finar. Buat. Ngedalilin kiai. Katanya. Malam satu surah termasuk. Santunan yatim. Enggak ada. Anjurannya nabi. Halalumat. Hadis lu cuma atuk. Kulubit antindol. Dolalah. Wa'kuludolalatin. Finar itu. Mau lu buat. Nyerang. Muasain hadis. Gak pengen nyerang. Bukan untuk diamalkan. Emang santunan yatim. Kan udah jelas. Aro'ayta ladhi yukadhibu. Bidin fazalika ladhi yatu'ul yatim. Kan udah jelas. Ayatnya ya kan. Apalagi di Al-Azis. Orang-orang mah santunan setahun sekali. Di Al-Azis. Lu sehari makan berapa kali. Eh. Itu kan baru makan doang. Berak lu di Al-Azis berapa kali. Lu berak. Di resahnya bayar dua ribu. Oh iya kan. Lu hitung. Kalau lu berak sama. Apalagi murid kayak Adi. Berak lu sehari sama Riu. Dengerin tuh. Riu sama Andri. Eh sama Adi. Itu sehari bisa berak empat kali. Udah lah. Lu gak bisa jauh-jauh dah. Santunan yatim begini-begini begini. Lu di Al-Azis. Lu hitung. Kencing sama berak lu aja. Udah. Lu nilai kan rupiah. Udah gitu bersihin kagak. Ini WC. Bersih apa enggak? Tempat lu tuh bersih apa enggak? Semalam setengah dua belas gue bersihin. Bersih apa enggak ini sekarang? Bersih. Tadinya kulu-kulu sama sama dia nih. Ngerti kulu-kulu kan ya? Lu ngeliat aja Riu ini sama. Apa enggak Alpin? Kulu-kulu. Lu ngerti kulu-kulu kan? Akhirnya begitu. Sampai saya gosokin. Ya kan? Habis itu. Lu gak pernah. Adi tuh biasanya maska. Mainan pulpen. Dibuka. Ditiup. Kan bleber itu. Dilapin di tembok. Tempat bu tuh. Astaghfirullahaladzim. Lu mersihin kagak. Budakin gua mulu. Lah ilah 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 ilah. Lu emang lu pikir gak gak tau. Lu tau lah. Tuh. Pentingnya tuh. Oke. Berkatanya begini. Sumiyat al-yaminul gomusu gomusan. Sumiyat dinamai apa al-yaminul sumpah. Al-gomusu yang menenggelamkan. Kan namanya sumpah. Sumpah palsu tadi. Sumpah bohong. Iya kan? Diberi nama al-yaminul gomus. Diberi nama gomusan pada gomus. Li an-naha karena sesungguhnya yamin. Tuh. Berarti yamin itu mu'anas. Itu domirnya ha. Mu'anas maja. Majazi. Gitu loh. Li an-naha. Karena sesungguhnya yamin gomus. Tahu misu itu menenggelamkan. Kan gomasa itu mana yang nenggelam? Sumpah. Iya kan ya? Sumpah. Iya kan? Menenggelamkan. Sohibaha. Pada yang mempunyai sumpah. Fil ismi. Dalam dosa. Fil dunia di dunia. Watahu misu. Dan menenggelamkan. Apa yamin. Hu pada sohibaha. Fil nari di neraka. Fil akhiroti di akhirat. Intaha. Telah rampung apa. Kaulul hafid al-mungziri. Nih. Kenapa sumpah. Bohong. Itu disebut namanya. Bohong bahasa harapnya itu gomus. Gomus itu maknanya menenggelamkan. Orang yang sumpah. Itu ditenggelamkan oleh sumpahnya. Di dunia. Tenggelam dalam dosa. Di akhirat. Tenggelam dalam api neraka. Maka sumpahnya namanya go. Gomus. Udah dong. Disimak dong. Jangan cengengesan mulut. Lu ladak-ladakan amal. Tolong jawarin sub. Yang kenceng. Itu si odon. Yang kenceng. Wah iya bener. Lah iya. Loh orang disuruh nyimak. Becanda. Melulu. Ya kan. Ini satu muharam lu pada pesta. Tadi santunan. Di Bapak Fadilah. Dapet makan. Dapet amlop. Pego pak irisinya. Ya kan. Tadi kan disini namanya Iqbal Gocap. Iya kan. Terus barusan. Barusan tadi. Itu masih ada kebesenya. Itu anunya. Dari Mbak Bubut. Cuma maksud saya. Yang bener itu santunan itu ya duit. Lah kenapa. Emang butuhan yatim makan doang. Emang sekolah. Enggak. Emang sekolah bisa dibayar pakai. Makanan. Luar itu enggak. Barusan hanya berapa itu. Sepuluh juta lebihan. Barangan. Coba itu. Nah. Itu di antaranya. Wal yaminul gomusu. Dan bermula sumpah. Palsu. Kampangannya. Sumpah. Bohong. Ya ya al yaminul gomus. Alati itu sumpah. Yaktati'u yang menguasai. Gampangannya. Biha dengan sumpah tadi. Siapa al insanu manusia. Menguasai say'an pada sesuatu. Mimali akhihi. Dari harta saudaranya. Insan. Al muslimi. Yang muslim. Wa ingkan. Dan sekalipun ada. Apa zalika itu say'an. Itu say'an min mali akhihi tadi. Say'an itu sesuatu. Perkahra hal. Harta. Yasiron yang sedikit. Yang remeh temeh. Lu gara-gara nguasain. Sendal. Sendal sama-sama baru. Ini punya gua. Demi Allah. Padahal bukan punya dia. Bapak maksudnya. Ini banyak terjadi loh. Berebut begitu. Wah itu bahaya itu. Hatta kola. Sampai-sampai bersabda. Siapa nabi. Alayhi salatu wassalam. Ini menunjukkan makna. Makna taklil. Walau kodiban min arokin. Dan sekalipun itu satu. Kodib itu satu. Satu helai lah. Satu batang. Min arokin. Dari kayu arok. Pau arok gak? Kalau lu gosok gigi. Pakai kayu. Itu kan bahasa kalian siwak. Siwak itu kan perbuatannya. Kayunya namanya arok. Oleh saya emang ada no di dalam. Begitu lah. Hanya berebut kayu siwak aja. Kayu arok. Sampai sumpah-sumpah. Demi Allah. Itu membahayakan. Jadi pahami ya. Pahali gintar. Lu itu kan masih belum. Buku belum punya. Iya kan. Tas belum punya. Pulpen belum punya. Ya. Mau pada belaku belak. Pakai beli. Es kelapa. Gue ketok pala. Beneran lu. Dengerin. Lu beli pensil. Ngerti? Ntar buku kamu baru. Taruh kamar saya. Baru. Bisa saya ukur. Nah. Lu. Tas masih punya don. Eh. Tas yang dulu. Apa. SMP. MTS masih ada kan. Eh. Lalu itu aja pakai. Kalau nggak ada pakai. Kresek. Masih nggak ada pakai sarong goni. Ntar yang saya kasih. Yang kecil-kecil nih. Anak kupang. Empat. Iya kan. Nah terus. Kan Senin. Senin depan sekolah kan. Ntar berangkat. Siap bro. Ayo. Sekolah. Lu. Begitu. Lu. Iya kan. Nah. Itu maksudnya. Banyak kebutuhannya. Pulpen. Wah. Ilah. Kemudian ntar. Baru saya bongkar. Lu. Tas masih. Kemarin tas. Dari mana itu? Dari mana. PIN. KELPIN. Ingat PIN. Eh. Gimana? Ada pokoknya tas itu. Masih ada tas simpen. Emang saya udah persiapan anak kupang. Lah anak kupang kan. Perjanjiannya Muhammad kan 20 orang. Bukan 4 orang. Ini santin. Ingatin Muhammad loh. Kan perjanjiannya 20 orang. Kan saya kasih duit. Untuk datangin kalian ke sini tuh berapa? 23 juta. Lu. Lu emang saya main-main. Dan duitnya kan memang bener-bener saya distribusikan. Saya kasihkan. Maka saya lebih baik duit saldo habis. Tapi. Keperluannya terpenuhi. Daripada kas saldonya banyak. Utang banyak. Buat apaan? Kalau saya emang gak. Gak resep gitu mah. Duh gitu loh. Nah disini penting. Nah itu. Gak asak. Nanti kalian sekolah. Berbut tas. Berbut buku. Ini buku beta. Makanya ntar lu. Tulisin nama masing-masing. Iya kan. Gak boleh. Berebut. Buku. Pulpen. Segala macem. Dan. Ingat-ingat. Ini dengerin. Harus kalian latihan zuhud dari sekarang. Harus latihan warok dari sekarang. Jangan pernah kalian pakai. Buku pulpen. Pencil penghapus sepatu seragam. Yang bukan milik kalian. Itu nanti menyebabkan ilmunya kurang manfaat. Tidak barokah. Ngerti maksudnya? Saya bukan nangkut-nangkutin. Harus dari sekarang. Kalian tanamkan itu. Kalau kalian kurang warok. Nanti kalian dapetnya sial. Dapetnya sial apa? Jatuh. Dalam kitab Pak Limul Mutalim ada. Udah lu baca belum sob? Allah kirim kalian nanti sebagai delegasi. Untuk orang-orang yang kedul. Orang yang lawan. Ngerti maksudnya? Itu kalau kalian kurang warok. Maka dari sekarang. Harus belajar warok. Belajar api. Jangan pernah pakai pulpen. Pernah pakai buku. Dengan cara gak sak. Gak izin sama yang punya. Masih ngantuk diri. Itu jatuh pulpennya. Yaudah duduk kalau emang udah gak ngantuk. Salah sendiri. Ini ntar mau ikut di Kerman Hakim kak. Kamu mau ikut. Belajar melek. Sampai jam 2 belajar. Sampai jam 1. Boleh gak? Siapa yang ikut? Perempuan. Noh aja parah. Biar setan lu yang nembel di jidat lu hilang. Lu mau ke setan. Lu mau ke jinan. Kalau jin ada jin Islam. Mana ada setan Islam. Iya apa enggak? Setan yang ada di badan ya harus dibuang lah. Lu iya kalau jin masih ada jin Muslim. Lu iya apa enggak? Di rukiah keluar. Kalau setan wajib dibuang. Emang apa? Nah iyalah. Oke. Udah adik. Kita lanjut. Dan ataupun bermula menguasai. Menggasak. Min amwalin nasi dari harta-harta manusia. Bisaha dati zuri. Dengan kesaksian. Sama kesaksian palsu tadi. Fa'in sahidabihi wairuhu. Fa'in sahidah. Maka jika menyaksikan. Bihi dengan. Apa iktitok ya. Siapa wairuhu gitu ya. Lainya. Man. Bisaha datin dengan kesaksian. Batilatin yang batal. Enggak benar. Wahua. Khale bermula orang. Ya'lamu itu mengetahui. Siapa man. Zalika pada itu. Sahadabihi wairuhu. Bisaha datin. Batilah. Wahyu ridu. Dan mengendaki. Siapa orang. Hu pada. Ya sahadahnya. Sumbahnya. Faya'asamu. Maka menjadi dosa. Ketularan dosa. Atau ikut. Andil dosa. Siapa al. Mas hujulahu. Orang yang disaksiin. Apalahu bagi al. Orang yang disaksiin. Wasahidu. Wasahidu. Dan orang yang menjadi saksi. Orang yang menyaksikan. Dan orang yang disaksiin. Dua-duanya dapet dosa. Oh bener. Umpamanya. Aska sama Erwin. Kong kali kong. Ingin menguasai. Jatah amplopnya. Alpin. Umpamanya. Lo bener. Demi Allah. Wah kan gitu. Sumpah. Umpamanya. Atau. Saya menyaksikan. Bahwasannya tadi. Si Alpin. Bener-bener. Tidak mengambil uangnya. Erwin. Umpamanya kan gitu. Padahal dia tahu. Dia yang ngambil. Kan menyaksikan. Menyaksikan. Boong namanya. Orang yang bersaksi. Dan orang yang diajak. Untuk menjadi saksi. Saksi itu sama-sama. Mendapat dosa. Paham maksudnya. Jadi jangan mau. Umpamanya lung layap. Kan jangan sepuluh malam. Dia enggak boleh ini. Makanya. Tadi saya ditawarin CCTV. Sama Pak Fadila. Butuh CCTV. Oh butuh banget. Kebanyakan dia CCTV-nya. Mau saya pasangin nanti. Masa kontrol dari HP. Iya kan. Nanti lu. Tutup pakai sembak lagi CCTV-nya. Iya kan. Wah. Bisa tutup pakai sembak. Wah awas lu. Ketahuan. Kok ketok malah. Beneran lah. Lah iyalah. Faya kunu maka jadi. Siapa asah itu orang yang menyaksikan. Alami sridhali. Ke atas seumpama itu. Fa'in sayidab i'i ghoi ruhu. Bisa jatin batilah. Jadi itu. Miman. Termasuk orang. Ba'ah. Yang menjual. Siapa man. Akhirotahu pada akhirat nyaman. Di dunia ghoi rihi. Dengan dunia lainnya man. Nah. Orang yang menyaksikan. Orang yang menjadi saksi palsu. Kayak tadi. Itu disamakan. Dengan ia menjual. Akhiratnya. Dengan. Harta. Milik saudaranya. Supaya dapat. Pecah. Jatah. Bagaimana maksudnya. Loh. Jangan sembarangan. Wa'amma sahadatuz zuri. Dan bermula kesaksian palsu. Min akbaril kabairi. Itu termasuk. Paling besarnya. Dosa-dosa besar. Itu isim tafbil. Akbar. Itu kan. Apa namanya. Isim tafbil dari kabir. Kalau kabir besar. Kalau akbar terbe. Besar yang paling besar. Atau. Kalau akbar. Itu. Nggak ada alnya. Nggak dimuntufkan. Contohnya. Allahu akbar. Iya kan. Itu kan. Akbarnya nggak ada alnya. Nggak dimuntufkan. Nah. Kalau ini kan dimuntufkan. Nah. Akbar. Kalau nggak dimuntufkan. Itu ada mufadul aleh. Pembanding maksudnya. Contohnya. Sholatul jamaati. Afdhulu. Min sholatil fazi. Ngerti. Diberhatikan. Ini. Ini. Salah satu rumus. Rumus ilmu nahu. Nah. Dalam. Contoh. Dalam kitab kan. Min akbaril kabairi. Kan akbar dimuntufkan. Kepada al kabair. Nah. Itu maknanya. Ter. Atau paling. Maksudnya. Paling. Besarnya. Dosa-dosa be. Besar. Itu maksudnya. Wasaha datu zuri. Dan bermula. Saksi palsu. Gampangannya. Min akbaril kabairi. Termasuk. Paling besar. Paling besarnya. Dosa-dosa besar. Nah. Saksi palsu tadi. Itu termasuk. Paling besarnya. Dosa-dosa. Besar. Nyambung nih. Itu maksudnya. Kama sebagaimana keterangan. Yang ada dalam hadis yang sohih. Yang tadi. Yang di atas tadi. Al-kabairu. Al-israku billah. Wa uku kul walitin. Wal yaminul. Guamus. Itu maksudnya. Wa kola alaih salatu wassalam. Nah ini. Ngeri nih. Adalat. Membandingi. Mengimbangi. Apa syahadatuz zuri. Saksi palsu. Al-israka billahi. Pada menyekutukan. Musrik itu loh. Billahi dengan Allah. Jadi saksi palsu. Dosanya. Loh ini orang udah disuruh duduk. Ngantuk lagi tuh. Eh. Berta disuruh duduk. Udah jirik lagi aja dah. Nah habis kalau duduk. Ngantuk. Ya udah diri aja. Udah nanti gak usah ikut jikir manakib dah. Ikut gak? Eh. Udah diri lagi. Eh salah. Diri ngantuk. Orang udah dikasih. Kompensasi duduk. Kan biar. Melek kan. Kalau gak udah. Taruh kita punya toaf. Muter. Doanya. Lama-lama baik. Lama-lama baik. Ya udah suruh toaf. Muter. Nah. Berdoa tadi. Lama-lama baik. Yang jauh. Pinggir. Jauh. Muter. Muter. Iya kan. Muter sana. Doa. Lama-lama baik. Lama-lama baik. Kalau. Kalau toaf kan. Labaik. Allahumma labaik. Labaikala. Sarikalaka labaik. Alu toaf. Di musyola sini. Nginangin ngantuk. Lama-lama baik. Lama-lama baik. Gitu aja doanya. Masalah sendiri. Biar melek. Iya kan. Aduh. Aduh. Oke. Kalau mengatakan. Siapa nabiha. Pada itu. Redaksi. Adalat. Sahadzatuzur. Alisroka billah. Salah. Samarotin. Dengan tiga. Beberapa kali. Perhatikan. Perusaha komentari. Untuk mengingatkan. Kalian lagi. Kenapa itu. Salah. Salah. Tidak salah sata. Karena. Marot. Itu muanasnya. Marot. Ngerti kan. Nah hitungan tiga. Sampai sepuluh. Mudakar muanasnya. Maskulin. Feminimnya. Itu berlawanan. Dengan. Ma'adudnya. Nyambung. Maka. Itu. Tidak salah sata. Marot. Tapi salasa. Marot. Ingat soal alfiyahnya. Apa bin. Lu ingat. Ala ilah ilallah. Sub. Salah satan. Bita ikul. Lil asro. Fi adjima. Akaduhu. Mudakar. Lagu ngapetin alfiyah. Tiga puluh lima tahun yang lalu. Ampe sekarang masih apal. Karena dipakai. Loh iya kan. Itu maksudnya. Pokola dan bersabda. Siapa nabi. Di alaih salatu wassalam. Latazulu. Kodama sahidizur. Hatta yujiballahu lahunar. Latazulu. Tidak gerak. Gampang hanya. Latazulu. Tidak gerak. Apa. Kodama sahidizuri. Itu setelah. Mem ada alif. Asalnya. Kodamani. Nunnya dibuang. Karena. Nun tasniah. Itu loh. Karena mau. Idhom. Apa dalilnya. Apal sub. Itu alfiyah ada. Imriti ada apa. Tidak gerak. Ya benar terusin coba. Ada yang kurang. Nunantali. Lerobah. Aucan. Wina terus. Mematudi fukdif katurisina. Ya kan. Terus itu alfiyah. Kalau imriti. Lah iya. Anil mudha fi askititan wina. Aununahu ka ahlukum ahluna. Lah ilah ilah. Gue sama alfiyah. Apal imriti. Apal. Mas ini gue sama kapak. Bukan apal. Kapalan. Lah iya kan. Lah masa. Lah itu kan harus. Semua kalian. Maka. Udah gak usah neko-neko. Gak usah macem-macem. Apalin aja alfiyah. Ini kata kiyai saya. Kiyai siya Abdul Arifai. Ngikutin gurunya. Kakeknya beliau. Mbah Yasin. Mbah Reng yang. Setiap ngaji saya fatihain. Apal no alfiyahmu. Duit muntik. Kebuk alfiyahmu. Kebuk ngerti gak? Tepuk-tepuk gitu loh. Tapuk-tepuk gitu loh. Tepuk-tepuk. Nanti mesti keluar duitnya. Itu bahasa. Bahasa keramat. Istilahnya. Ngapalin. Ilmu aja pada alpi aja. Mungkin gak apa lah. Pengen barokah lah. Barokah dari mana. Istilahnya begitu. Maka dijaga ilmu. Terawat ilmu tuh disitu. Itu maksudnya. Bu ini bahasa berikutnya. Serem ini. Bu ini ngantem. Ngantem. Para hakim. Ngantem. Para pemerintah. Nanti itu berikutnya. Waman. Waman akalan nasa. Oh. Wa min akli amwalin nasi bil batil. Ma ya'kudul hukam. Wal umal minar rusawal hajaya. Wa rusawatil hukam. Wa jayal umal. Mina suhtil haram. Oh. Dari dikit lagi dah. Wa min akli amwalin nasi. Ini serem ya. Kecum ini. Dan itu diantara. Makan harta-harta manusia. Bil batili. Dengan cara yang batil. Ma bermula harta. Ya'kudu yang mengambil hu pada ma. Siapa al-hukamu para hakim. Oh ya kan. Hakim ini kan. Macem-macem. Kalau dari. Kalau kan istilahnya. Kalau di Indonesia itu ada. Ada legislatif. Eksekutif. Dan yudikatif. Oh. Kan ngerti maksudnya. Kalau. Udah. Kalau udah. Udah per kali-kali udah duduk. Udah gak ngantuk. Enggak. Ngantuk lagi. Saya suruh diri kaki satu. Ya iyalah. Nah. Ini ngeri. Bukan kita nyalahkan nyiñir. Enggak. Ini kita bukan untuk menunjuk orang lain. Tapi. Ilmu ini untuk diri kita. Jangan sampai kita. Umpamanya. Gak usah jauh-jauh lah. Saya aja lah. Maksudnya. Al-Aziz dapat sumbangan. Berletak. Seratus juta. Belum ya kan. Tiba-tiba duit tadi. Saya kuasai secara priba. Itu sama. Kaitannya uang ini. Mengerti loh. Nyari duit ya sulit. Kan gak gampang. Tapi menjaga amanah dari donator. Itu jauh lebih sulit. Sulit didistribusikan dengan baik atau enggak. Kalau itu yang terjadi. Indonesia gak akan jadi negara. Gak ada orang-orang miskin. Orang kelaparan. Orang butuh sekolah. Gak ada. Indonesia. Kata Gus Blus. Tongkat kayu dan batu jadi. Tanaman. Lu iya kan. Jawabannya itu. Siapa alhuk kamu para hakim. Wal umalu dan para pegawai. Minar rusak. Rusak itu jamannya riswah. Maknanya suap. Cuman jamak taksir. Wal hadaya. Hadaya itu jamaknya hadiyah. Sama dengan udkhiyah lukhaya. Warosawatil hukami. Warosawatul hukami. Dan bermula. Suapan. Tahu suapan kan ya? Sogok itu loh. Uang sogok. Uang suapan. Suapan para hakim. Wahdayal umali. Dan para. Dan hadiah-hadiah. Para pegawai. Pegawai. Macem-macem lah. Kalau saya sebutin gak bagus. Sipir penjara itu sering. Itu diantaranya. Macem-macem pokoknya lah. Gitu loh ya. Minas suhti itu dari harta. Al-kharumi yang harum. Wakot la'ana dan betul-betul telah melaknat siapa nabi alaih salatu wassalam. Ar-rosi wal-murtasi war-ro'ishi wa-huwa asai bainahuma. Oh. Wakot la'ana dan betul-betul telah melaknat siapa nabi alaih salatu wassalam. Ar-rosiya. Pada orang yang menyuap. Orang yang menyogok. Wal-murtasiya. Dan orang yang menerima sogokan. Oh. War-ro'isa. Dan orang yang nyalui. Tapi cahlo gak dapet deh. Dapet dosa. Jadi dia nyalu antara si A dengan si B. Supaya nyambung. Kan dia gak kenal. Dikenalin. Nah. Wah-hua dan bermula ar-ro'is. Ar-ro'is tapi pakai shin. Merti maksudnya. Kalo ro'is. Nih. Gue tulis. Tuh. Ini kan tulisannya. Ro'i-sun. Berhati kan. Supaya ilmu. Makhrutnya bener ro'i-sun. Iya kan. Nah sementara kepala. Ar-ro'is. Kan gitu kan. Itu pakai shin. Tulisannya pun beda. Tuh berarti kan. Ro'i-sun. Ini maknanya. Kepala. Kepala. Atau ketua itu loh. Ketu. Ketua. Nah ini asal katanya adalah ro'i-sun. Makanya. Kepala. Kepala sekolah. Berarti kan ro'i-sun mat. Madrosa. Nyambung nih. Nah. Kalo ro'i-sun. Ini asal katanya adalah riswa. Tuh. Makanya. Jangan sampai. Tadi yang ngimamin. Maghrib siapa. Odon ya. Lu baca shot aja. Taswitnya kurang. Kalo gua udah gak bisa. Baca shot. Berat. Karena ompong. Iya kan. Sui rotol dengan. Sin kan beda. Maka tasin tuh penting sub. Kalo abis subuh. Itu. Ini. Ini. Ini bahasa. Dalam arti. Kritik tajam ini. Cuman kan. Tadi saya katakan. Kita bukan untuk menunjuk orang. Tapi terlebih ini adalah. Kita arahkan untuk diri kita. Sendiri. Nah sama dalam ilmunya lu. Ngumamanya. Ngumamanya. Kemarin kan saya habis. Bayarin. Motornya Mas Ali. Iya kan. Yang bayarin. Siapa Mas Ali. Masih kuntet. Iya kan. Kuntet jadi dua. Asalkan apa adanya. Udah lu bayar belum kekurangannya. Eh. Kurang gopek lu. Maksudnya jangan sampai gue yang bayarin lagi. Malu-maluin lu. Nah coba. Mbak Manya. Saya laporan ke Mas Ali beda. Saya laporan ke Santi. Beda. Nah ini kan. Baham maksudnya nih. Ya kecuali saya memang. Dalam hal ini saya. Nyaluin. Dalam arti. Bahkan saya nggak. Masa sama Santi. Hitungannya anak saya. Saya jaluin. Ngerti kan. Ya saya apa adanya. Istilahnya begitu. Itu. Itu. Motor dia saya bayarin Mas Ali. Motor Santi itu saya kasih. Dia mau butuh sama dia. Saya itu nggak apa nggak. Masih saya bayarin lu. Eh. Sembarangan lu. Itu lebih lucu lagi dulu. Malah. Si Yusuf. Eh Yusuf. Makmur. Kan saya kasih CP. Dia mau kawin. Disuruh nabusin saya. Mau buat model kawin. Ada amun. Lah motor saya kasih. Kalau mau bosan. Balikin aja ya. Lah kakak ini mah. Suruh nabusin saya dulu. Waktu itu kan. Udah lama juga itu. 2010-an lah ya. 2011 lah. Itu yang antara. Satu juta setengah waktu itu. Mau be. Ngantuk lagi. Astagfirullahaladzim. Udah lu nggak usah ikut. Dikin mana lagi. Bentar dah. Nah urusain terno. Lu udah ngantuk aja lah. Ilahi lalau. Win-win. Suruh diri lagi. Nggak teka. Udah ntar nggak usah ikut di Kirmanakim. Disini aja. Mau ikut emang. Mau ikut pita. Oke. Waqala alaih sholatu wa salam. Hadayal ummali. Bermula hadiah-hadiah para pegawai. Hululun. Itu hulu. Hulu itu uang. Ya itu uang tidak haram itu. Gitu loh. Wal ummal. Dan bermula maknanya ummal. Ummal lu zamannya amil. Hum ya ummal. Al-lazina itu orang-orang. Ya stamilu yang memperkerjakan. Gampangannya. Ya stamilu yang memperkerjakan. Hum pada al-lazina siapa? As-sultanu. Sultan. Kalau dulu kan bahasanya kerajaan sultan. Nah kalau sekarang ya pemerintah. Nah kalau pemerintah itu jumhuriyah. Al-jumhuriyah al-indonesia. Pemerintahan Indonesia gitu loh. Al-al-umuri. Atas beberapa perkara. Urusan. Ada urusan. Deplu. Maka. Deplu itu kan kalau disingkat. Kemlu. Kementerian luar. Negeri. Kalau kemlu bahasanya. Pak Minto apa? Lainnya kan. Kemlu lu. Eh. Melek. Idur mulu. Dan itu melek lah. Nah itu oke. Besok minta-minta gak boleh. Nah dengerin. Dari titik itu. Ini kaitannya harta. Minta pantang. Dalam mental kalian dengerin. Besok. Jangan terbesit kita untuk meminta kepada siapapun. Kecuali masalah nyawak mau mati bahasa kasarnya. Minta dibelas kasihani orang. Eh. Dilaguin lagi. Hidup sebatang karat. Reng-reng-reng. Tak ada ayah bunda. Reng-reng-reng. Hidupnya menderita. Dan meminta-minta. Oh prek gomreng. Oh prek gomreng apa? Nah besok. Jangan. Nah itu pausat ngamin pak. Alah kan. Saya kan bukan buat saya pribadi. Buat lulu pada. Ngerti maksudnya? Nah kalau saya gak ngamin. Lalu bagaimana makannya? Oke ya. Udah. Yang kecil-kecil. Yang keusat madun langsung jalan. Oke ya. Kita tutup bersama-sama. Dengan doa keputusan majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Wabihamdika. Asyadu alla ilaha illa anda. Astaghfiruka. Wa adzuhubu ilaih. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wa alafu minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alafu minggu.